Jam 12, sengaja gelar, tinggalnya di pinggir jalan. Kenapa baik-baik, si A itu kurang farisi, biasa salahnya, disiplinnya. Jam 12, langsung bukan sajadah, langsung sembahyang. Tujuh kali sehari, lebih banyak di persimbangan jalan, dan lebih banyak di tempat-tempat supaya ditonton orang. Jadi, sangat munafik. Nanti kalau sudah begitu, di dalam kehidupannya kayak apa? Orang tidak tahu, tapi mereka melakukan bermacam-macam. Nah, orang-orang juga kalau berpuasa, Yesus nyatakan, jangan seperti orang-orang menampil karena dikasih wajah menunjukkan, dikasih abu, begitu rupa, di wajahnya dibuat susah, dibuat betul-betul lemah, ya, sedang berpuasa. Dan, Tuhan ngatakan, yang begitu-begitu itu yang tidak akan mendapat upahnya. Yang sedekah, yang berdoa, yang berpuasa supaya cuma ditonton. Nah, kalau kita mengikuti mereka, Puasa cuma lahir, ya, Supaya dia dapat manusia kita. Wah, lihat dia orang yang suci, Orang yang Kristennya salai, Sengguh-sungguh. Cuma, jangan kita berpuasa Supaya dilihat oleh manusia. Sekali lagi. Tapi kalau mau berpuasa Supaya kita Dilihat oleh Tuhan. Tuhan yang melihat Pertobatan kita. Maka mari kita melihat Apa mananya berpuasa. Kalau kita memahami kuasa, Kita melihat The triangle of love Relasi kita Dengan Allah. Itu berarti Kasih yang menyembah Alam Sang pencipta kita. Dan Sekitiga itu Kujungnya yang satunya Sesama manusia Kasihlah sesamamu manusia Seperti Dirimu sendiri. Yang pertama Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap Akal budimu Dengan segenap jiwamu Nah, ini yang kedua Kasihlah Sesamamu manusia Hukum yang kedua Yang sama Dengan hukum yang pertama Jadi Kasih Humanistik Kasih kepada sesama Dan Kasih kepada diri sendiri Karena orang yang Mengasih sesama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Jadi Kasih itu yang Mengutuhkan Diri kita Menyehatkan Menyembuhkan Terapeutik Ini Relasi kasih Di dalam kehidupan kita Dengan alam Dengan sesama Dan dengan Diri kita sendiri Nah Oleh karena itu Mari kita Memperhatikan Jangan sampai hanya Ujung yang Sana yang kita Perhatikan terus Jadi ujung Diri kita sendiri Kasih pada diri Mengutamakan diri sendiri Egoistik Begitu rupa Sampai akhirnya Kasih kepada Allah Makin Melemah Kasih kepada sesama Melemah Dan karena Sampai egoistiknya Hidup kita menjadi Kacau Balau Terlalu Terusat pada diri kita sendiri Nah Kita diajak Untuk mulai Melihat itu Prapaskah Kita diajak Menyesal Dan mohon Ampun Kepada Tuhan Membuka diri Kepada Relasi Dengan Allah Kalau tadi Kasih itu Harus Harmonis Begitu rupa Nah Kita Dan Dari Barangkali Selama ini Kita Terlalu asik Dengan diri kita sendiri Barangkali kita Lakukan hal-hal Yang menyakitkan Hati Tuhan Tanpa Pernah Berduni Ah Tuhan makasih Pokoknya Saya bisa Jauh pulih Benarkah Kita sungguh-sungguh Memahami Kasih Allah Seringkali ya Karena Tuhan Terlalu Makasih Yang seperti Dalam Apa Semua Bekat Apa Injil Yang kita baca Kita menjadi Terlalu Meremehkan Kita rasa Kalau pergi Apa Kalau Bekerja Melakukan Kesalahan Sama Majikan Kita Jauh lebih Menakutkan Daripada Kita Melakukan Dosa Kepada Tuhan Bener Dari Seringkali Kita Begitu Enggak Terbalik Harusnya Karena Kita Begitu Takut Akan Tuhan Kita Tidak Berarti Melakukan Dosa Kepada Sesama Tapi Seringkali Kita Tidak Meduli Pada Tuhan Kita Jangan Takut Kepada Majikan Kita Di Dunia Majikan Kita Kalau Kita Salah Sekali Di Pencat Mati Pak Kita Pak Kalau Pada Tuhan Terboat Dengan Pak DI Realitas Alamu Namak Sih Tapi Apakah Kita Sadar Betapa Dalamnya Kejatuhan kita Ketika kita mulai Melihat Cinta kasih Allah itu kita abaikan Bapak Ibu Good news Ketika kita mendengar Yesus bangkit Good news Ketika kita mendengar Ia memberi kemenangan Kabar yang sangat Memberikan sukacita Tapi itu hanya Kita nikmati Kalau kita sadar Ketika baikan kita Kalau kita merasa diri kita Baik, kita merasa diri kita Sunci, kita merasa diri kita Nah, kita orang Kristen Yang patut dibagakan Maka ya Berita kematian Kristus Berita kebangkitan itu Menjadi kurang Terasa bermakna Kalau sudah baik Nah, malam Rabu aku seperti ini Kita mulai diajak melihat Jangan menyembahkan diri Mari kita lihat Apakah benar Kita ini orang Kristen yang Bisa Membanggakan diri Menenggakkan diri Menenggakkan diri Kepada Tuhan Atau Kalau kita mau melihat diri kita Jangan-jangan Diri kita ini begitu kontornya Cuma Cuma mata kita tidak melihat Ya, di ruangan ini pun kita lihat seperti bersih Sejuk udaranya oleh AC Tapi coba kalau Sinar matahari Mencorong masuk Di hari minggu kita beribadah Lalu kita melihat sinar matahari Nanti kan Dembu-dembu itu terlihat dengan jelas Ya, nanti Pasalannya kita tidak melihat Dengan mata biasa Untuk sinar matahari Yang demikian terang Loh, ternyata Ruangan ini tidak Bersih dari debu Cuma mata kita tidak bisa melihat Butuh sinar matahari Kita butuh sinar dari Tuhan Di dalam hati kita Sehingga Tuhan Hatiku penuh dengan Hal-hal yang kontor Tuhan pikiran Penuh dengan hal-hal yang Tidak berdenan kepada Tuhan Tuhan perbuatanku Sesungguhnya jauh dari Gendam Aku sering Tidak melakukan gendam Disitulah kita Memperbaiki Relasi cinta kasih kita Dengan Tuhan Nanti kita Bertobat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton